Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 29 ayat 15-17 Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu Dan mendatangkan sukacita kepadamu Di sini dikatakan bahwa anak yang dibiarkan Tidak pernah ditegur, tidak pernah dipukul Akan mempermalukan ibunya atau orang tuanya Jadi anak itu harus diajar, sodara Supaya dididik dalam kebenaran Supaya mereka belajar bagaimana bersikap Nanti kalau dia kurang ajar sama orang tua Mungkin orang tuanya tidak keberatan ya Tapi orang yang melihat, akan melihat itu sebagai aib Aduh, tidak enak banget dilihat ini orang sama orang lain Ini anak dilihat sama orang lain, tidak enak banget Karena dia melawan orang tuanya Yang kedua adalah, jika orang fasik bertambah Makin banyak orang jahat Maka di daerah itu akan terjadi banyak pelanggaran Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka Jadi berarti orang fasik itu pun harus dididik menjadi orang benar Mereka harus diarahkan untuk bersikap baik Untuk berbuat baik dan itu butuh pengajaran Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa diajar lagi Mereka harus keluar dari kelompok tersebut Supaya orang benar bisa melihat bahwa Kehancuran mereka terjadi ketika mereka Sudah dipisahkan dari kelompok tersebut Nah di segmen ketiga kembali lagi kepada didikan anak Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentraman padamu di hari tua gitu ya Dan mendatangkan sukacita kepadamu Tetapi jika kita menolak untuk mendidik anak kita Kita membiarkannya saja Maka kita yang akan mengalami akibatnya di kemudian hari Dan tentunya semua yang kita usahakan Upayakan untuk dia akan sia-sia Kalau kita tidak mendidik dia untuk hormat kepada orang tua Demikianlah firman Tuhan hari ini sodara Semoga Tuhan memberkati kita semua